Pas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 168, bagian E, Writing. Di sini aktivitas pertama di Writing ini, kita akan membuat, kalian berlatih untuk menulis. Di sini saya tidak bisa memberikan jawaban, karena ini diminta adalah kemampuan kamu, imajinasi kamu dalam membuat teks dan pemahamannya tentang apa yang telah pelajari mengenai portatory exposition text. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu aktivitas pertama. Perhatikan pada petunjuk, apa petunjuknya, ini dia. Ini directionnya, petunjuknya. Berdasarkan pemahaman dan pengetahuan kamu tentang teks portatory exposition yang telah kamu pelajari, sekarang silakan kamu menulis sebuah teks exposition tentang keamanan digital. Nah, ini dia tulisan kamu di sini, judulnya dibuat, ini tesisnya, argumennya, mungkin ada dua, tiga argumen, silakan terserah, kemudian ada terakhir reiterationnya ada. Nah, itu dia, ya kamu buat sendiri bagaimana penulisannya. Silakan kalian cari di internet juga bisa. Kemudian masuk pada aktivitas kedua, memeriksa grammar kamu itu. Pastikan kamu, presentasi kamu itu sesuai dengan indikator, ya. Kalau jika kamu masih menemukan kesalahan-kesalahan, konsultasikan dengan gurunya. Jadi, gramarnya perbaiki, konsultasikan dengan guru, sehingga draft kedua ini bisa menjadi lebih baik kalau ada kesalahan-kesalahannya. Nah, aktivitas ketiga, tukarkan kerja kamu itu dengan teman sekelas untuk melihat apakah hasil karya kamu itu bisa terbaca atau teman sekelas kamu itu bisa membacanya dengan baik. Kan ada hasil karya yang tidak bisa dibaca atau tidak mengerti, ya. Nah, untuk membuat draft-draft ini, saya sarankan kamu membuatnya dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, setelah itu barulah kamu buat dalam bahasa Inggrisnya. Kalau tidak bisa membuat dalam bahasa Inggrisnya, kamu pergunakan juga Google terjemahan bisa, ya. Jadi, tidak satu jalan kroma. Kemudian, masuk pada aktivitas ketiga, ini dia, ya. Bergantikan apakah kamu, tulisan kamu itu bisa terbaca dengan baik. Nah, apa tugasnya di sini? Mintalah teman sekelas kamu dan guru kamu untuk memberikan komentar untuk peningkatan hasil karya kamu itu yang termasuk di bawah ini. Apa yang diminta komentarnya? Yang pertama itu, apakah struktur dari draft itu sudah bagus atau sudah sesuai dengan aturan yang sudah kamu pelajari. Yang kedua adalah informasi yang kamu berikan itu sudah mengalir dengan baik atau belum. Ya, jadi ada ceritanya yang tidak meloncat-loncat. Ya, itu dia mengalir, bagus, ya, kan. Yang ketiga adalah elemen-elemen dari eksposisinya ada apa tidak. Kemudian, fitur-fitur bahasanya, apakah ada sudah lengkap atau sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. Kemudian, yang nomor lima, argumen dan fakta-fakta atau data-data yang diberikan untuk mendukung argumen kamu itu sudah sesuai atau belum. Apa sudah cukup atau belum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, grammar dan mekanikanya termasuk penggunaan capital letters, huruf besar. Misalnya, setelah titik tentu harus huruf besar. Apakah sudah sesuai dengan seperti itu. Jadi, mekanikanya, gramarnya itu sesuai dengan tata bahasa yang ada. Jangan nanti setelah titik, masih huruf kecil juga lagi, kan. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi, dalam penulisan harus hati-hati. Kemudian, masuk pada bagian A ini, apa? Komentar teman sekelas kamu itu. Nah, kamu biarkan teman kamu itu memberikan komentar di sini. Dan juga di sini, guru kamu itu memberikan komentar. Nah, di sini. Nah, untuk komentar ini, kamu tidak boleh memberikan intervensi apapun kepada teman kamu itu. Biarkan mereka berkomentar apa saja. Dan kamu harus menerima komentar mereka itu dengan sebaik-baiknya dan berbesar hati. Walaupun kadang-kadang komentarnya aneh-aneh ya. Jadi, biarkan saja mereka berkomentar. Dan yang penting, yang baiknya itu kamu ambil. Dan yang buruk, biarkan menjadi mempererat persahabatan kalian di dalam kelas. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.